assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya masetio kdr oke teman-teman ya di kesempatan kalian ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya disini kita akan berbagi informasi seputar info gtk teman-teman ya karena disini ramenya ya di dunia persilatan ya tentunya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk melihat bagaimana sih verifikasi dan validasi kita dari inputan data dapodik ya yang sudah di inputkan oleh operator sekolah tentunya data itu akan masuk ke dalam servernya gtk dan akan ditampilkan ya infonya melalui laman info gtk nah terus bagaimana teman-teman ya ketika teman-teman itu login di info gtk ya ternyata muncul login error ya ataupun gagal sehingga teman-teman tentunya tidak bisa melihat informasi terkait dengan data verifikasi tunjangan profesi kalian nah disini teman-teman kita berikan ya lakukan tiga langkah ini ya jadi teman-teman nanti cukup melakukan tiga langkah ini ya insya Allah nanti teman-teman sudah bisa membuka info gtk nya mungkin bagi teman-teman yang sudah bisa membuka info gtk ya memang hari ini ya per 4 Maret 2022 disini kita kembali hari ini ya kita coba jam 2 siang teman-teman itu memang di status validasi tunjangan profesi ini teman-teman memang yang valid ya yang sudah sertifikasi artinya dia sudah sertifikasi terus jam liniernya ya jadi antara sertifikat pendidik dengan jam yang diampu itu linier teman-teman disini sudah tentunya sudah lega ya karena disini sudah valid dan tinggal menunggu verifikasi dinas saja untuk dilakukan verifikasi dan pengajuan SKTP nya nah terus bagaimana dengan teman-teman yang mungkin masih seperti ini ya ada informasi yang tidak valid ya atau mungkin disini ya dicek lagi ternyata hasil verifikasi terakhir masih belum valid juga nah ini tentunya teman-teman harus bersabar ya tentunya harus bersabar karena memang data itu melalui proses nah terus bagaimana dengan teman-teman yang gagal login nah ini ya kita fokusnya kesini bagaimana dengan teman-teman yang gagal login atau error sehingga mereka mau login di info.gtk mereka tidak bisa ya baik itu melalui login langsung ya melalui info.gtk maupun melalui ptk datadik nah disini nanti kita akan membahas teman-teman ya tiga cara mudahnya untuk teman-teman bisa melakukan login di info.gtk tapi sebelumnya teman-teman ada tentunya ini ada penyebabnya ya kenapa teman-teman tidak bisa login ya nah itu disebabkan passwordnya tidak sesuai dengan ketentuan artinya ketika teman-teman dulu membuat password ya untuk ptk datadik ataupun untuk akun di masing-masing dapodiknya ya tentunya teman-teman itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pusat ya dalam hal ini pengelola dapodik ya nanti kita akan bahas teman-teman bagaimana cara untuk bisa lebih mudahnya ya nah sebelumnya teman-teman kita sampaikan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang sudah setia di channel kita dan juga sudah mendukung dengan memberikan like, komen, dan subscribe ya kita sampaikan terima kasih banyak nah sekali lagi kita ingatkan bagi teman-teman ya mungkin yang baru menemukan channel ini ya atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita bagi teman-teman yang suka membaca ya silahkan kunjungi saja ya laman resmi kita di www.mastiukadia.com ya disini akan membahas ya semua informasi terkait di seputar dunia pendidikan oke teman-teman kita lanjutkan bagaimana kita mengatasi ya ketika ada gagal login di info gtk ya tentunya disini ketika error sebenarnya disini sudah ada informasi teman-teman ya bahwa password anda tidak memenuhi syarat ya artinya tidak mengandung minimal satu huruf besar ya tidak mengandung minimal satu huruf kecil dan tidak mengandung minimal satu karakter khusus ya ini nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat password yang baik dan benar sehingga nanti tidak ditolak lagi oleh sistem ya nah terus teman-teman disini apa yang harus dilakukan ya yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah konfirmasi ke operator sekolah ya atau operator dapodik ini tentu ya karena untuk yang bisa merubah password atau mereset itu tentunya operator sekolah jadi untuk masing-masing ptk tentunya tidak bisa melakukan perubahan akun ya perubahan password ya tidak bisa yang kedua ya siapkan password sesuai dengan ketentuan ini sesuai dengan ketentuan ya artinya tentunya teman-teman passwordnya itu harus memenuhi perseratan yang disaratkan di info gtk maupun di aplikasi dapodik yang ketiga ya jika sudah dilakukan perubahan password oleh operator sekolah ya coba lakukan login ulang ya oke yang pertama teman-teman ya login ini teman-teman ini khusus hanya untuk operator sekolah ya bagi teman-teman yang mungkin merangkap menjadi operator sekolah ya mungkin panduan ini bisa digunakan untuk mereset atau menghenti password gtk ya guru-guru atau mungkin tenaga pendidikan itu yang mungkin tidak bisa login di info gtk yang pertama teman-teman login dulu pada spdatadik ingat ya spdatadik jadi bukan ptk datadik ya kalau spdatadik ini miliknya sekolah ya jadi untuk manajemen sekolah ya tetapi kalau teman-teman ptk datadik ini adalah untuk login teman-teman ptk ya jadi artinya untuk guru dan tenaga pendidikan ya tetapi untuk sekolah ya atau operator sekolah itu punya namanya spdatadik ini perlu teman-teman pahami ya jadi biar tidak salah ini untuk sekolah ya jadi spdatadik nah ini untuk masing-masing ptk itu adalah ptk datadik ya jangan sampai keliru teman-teman ya jadi nanti dimana teman-teman itu harus bisa merubah password itu jangan sampai tertukar atau keliru ya oke teman-teman kalau sudah ya silahkan masukkan username dan passwordnya ini username dan password dapodik ya yang digunakan untuk login di dapodik ingat ya sekali lagi ini khusus operator sekolah ya atau operator dapodik ya oke setelah itu teman-teman setelah berhasil ya ini akan mengarahkan ke beranda atau home ya maka disini nanti akan ada informasi teman-teman ya disini ada nama sekolahnya ya nah tentunya disini akan berbeda teman-teman untuk tampilannya ya jadi disini ada namanya menu akun nah disini nanti yang digunakan ya untuk mereset atau menghenti password kalian ya silahkan dipilih klik akun nah berikutnya disini nanti teman-teman disini akan ada nama daftar akun ya nah disini ada daftar akun disini ada tambah akun mungkin teman-teman yang kemarin tidak bisa login bisa saja akunnya hilang ya atau mungkin passwordnya tidak memenuhi persyaratan sehingga harus diganti nah untuk selanjutnya teman-teman disini jenis ptknya ya silahkan pilih saja ptk ya setelah itu teman-teman masuk di daftar akun ya karena kita akan mengecek apakah teman-teman itu akunnya ada atau tidak ya teman-teman selanjutnya bisa klik saja tampilkan ya setelah ditampilkan maka disini akan muncul ya ada namanya ini ya ada nama-namanya ptknya ya disini banyak dan disini ada username-nya ya username-nya tentunya ya username-nya ini diambil dari email kalian yang berada di dapodik ya itu ya terus disini ada status verifikasi akun ya tentunya sudah verifikasi semua teman-teman ya jadi sudah diverifikasi status akunnya ya disini ada aktif ya apakah tidak aktif atau aktif semuanya aktif disini juga ada waktu pembaruan nah disini teman-teman untuk mempermudah kalian disini ada fitur shot ya atau pencarian jadi teman-teman nanti bisa dicari langsung dimasukkan saja nama ptknya siapa ya seperti itu nah kita kasih contoh misalkan satu ptk ini ya jadi satu ptk ini ya misalkan ini teman-teman untuk merubahnya teman-teman bisa klik di tombol edit ini ada tombol pensil ya teman-teman bisa klik aja di tombol pensil ini ya berikutnya teman-teman silahkan masukkan password yang baru ya perlu diingat sekali lagi bahwa untuk username ya ini diambil dari email kalian yang terdata di dapodik silahkan masukkan password lah tentunya teman-teman untuk password ini teman-teman harus memahami syarat dan ketentuannya ya sesuai dengan syarat membuat password di info gtk ya yang pertama itu harus mengandung satu huruf besar ya satu huruf besar yang kedua adalah mengandung minimal satu huruf kecil ya yang berikutnya yang ketiga adalah tidak mengandung minimal satu karakter khusus jadi harus harus mengandung minimal satu karakter khusus ya misalkan kita kasih contoh seperti ini ya mas Tio KDR add 022 ya disini dia sudah mengandung huruf besar ya sudah mengandung huruf kecil ya disini sudah ada karakter khusus ya karakter khususnya ini kita kasih misalkan add ya add boleh strip boleh bintang boleh terserah kalian yang penting ada poin 3 yaitu karakter khusus yang terakhir disini ada angkanya ya kita kasih angka 022 ini hanya contoh teman-teman ya untuk pembuatan password sehingga nanti teman-teman tidak ditolak lagi oleh sistem ya kita masukkan disini berikutnya setelah dimasukkan passwordnya ya nah disini teman-teman bisa klik disini ada update silahkan klik update maka disini ya akun pengguna berhasil disimpan oke ya setelah seperti ini berhasil teman-teman ya setelah operator sekolah ini sudah membuat akun yang barunya atau passwordnya sudah di reset teman-teman bisa kembali login di info gtk ya di laman info gtk ya tetapi perlu diingat ya teman-teman jangan menggunakan yang login langsung ke gtk ya karena biasanya ini membutuhkan proses ya karena untuk integrasi dari spdatadik dan juga di dapodiknya ya jadi teman-teman nanti yang passwordnya sudah dirubah di spdatadik teman-teman jangan lupa untuk melakukan sinkron data dapodiknya nah sebenarnya teman-teman setelah masuk di info gtk ya teman-teman gunakan login menggunakan SSO ya loginnya menggunakan SSO setelah masuk di SSO teman-teman masukkan ya masukkan username dan password yang baru dibuat atau yang sudah kita reset tadi ya dari yang sudah kita reset tadi masukkan emailnya dan passwordnya ini password yang baru kita buat tadi ya bisa dipahami ya status akan klik masuk ya disini setelah berhasil masuk teman-teman nah disini teman-teman bisa ini disini ada tampilan beranda ya berandanya teman-teman silahkan klik biodata disini ada biodata setelah biodata ya disini cari aja biodata ptk teman-teman geser ke bawah ya geser ke bawah nah disini disini akan menemukan satu menu ya info gtk nah disini teman-teman silahkan klik aja disini ya silahkan klik aja disini setelah itu teman-teman teman-teman akan otomatis ya login di info gtk nya kayak bisa dipahami teman-teman ya disini langsung ya otomatis kita coba dia setelah kita ganti passwordnya dia otomatis langsung bisa masuk ke download info gtk melalui login ptk datadik ya sebenarnya ini sudah kita bahas teman-teman ya di video kita ini sudah ada ya terkait dengan cara login di info gtk ya info gtk ini sebenarnya sudah kita bahas ya disini ada cara login info gtk disini juga ada empat cara mudah ya untuk membuka info gtk ini juga sudah kita bahas teman-teman bisa cek aja di video kita ya ini teman-teman ya caranya cukup mudah ya teman-teman jangan lupa konfirmasi ke operator dapodiknya terus nanti bagaimana ketika login yang menggunakan langsung ke gtk ya teman-teman nanti tentunya butuh proses ya karena nanti ada integrasi data itu dari sp datadik ya data itu nanti dapodiknya disinkron maka data ini akan masuk ke dapodik setelah masuk ke dapodik data itu akan disinkron lagi otomatis nanti akan masuk ke dalam info gtk ya perlu diingat bahwa info validasi data guru ini ya fungsinya hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah ya jika ada kesalahan data proses perbaikannya melalui aplikasi dapodik di sekolah masing-masing itu teman-teman ya sekelas untuk bagi teman-teman yang gagal login di info gtk ya semoga bisa membantu dan semoga teman-teman yang verifikasi tunjangan profesi guru ya semoga segera valid dan bisa sktp amin ya rupal alamin terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh